Intro Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, sangat suka mengumuman bahwa STS sekarang bukan nih STS diskusi dan rekomendasi sesi 14. Nah bagi teman-teman yang pengen gabung di grup diskusi saham secara sehat, dan dapet rekomendasi stock pick swing, BSJP, dan scalping, ya sedikit lah ya kalau market mendukung, nanti mas bro bisa digabung di grup ini, yaitu aktif dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Nah bagi teman-teman masih bingung tentang grup ini, maksud bisa lihat video di atas atau kontak saya langsung aja di deskripsi guys, karena ini udah 14 sesi ya, pasti banyak teman-teman yang sudah tau guys ya. Langsung jawab di saya aja, nanti pendaftaran ini closing tanggal 30 September ya. Oke, kita lanjut ke videonya tentunya. Sebelum mas bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan berdah porto episode 124 ya kalau nggak salah ya. Di sini ada porto teman kita yaitu dari sahamnya ada 5, yaitu BRIS, ISS, PMTDL, Sido, dan Woods. Kalau kita lihat di sini, semua sahamnya adalah saham yang mempunyai fundamental bagus ya. Walaupun ada yang nggak murah, cuman fundamentalnya bagus dan kuat. Berarti orang yang punya porto ini, berarti dia tipe yang istilahnya itu investor lah, seperti itu. Nah kita akan lihat gimana potensi dari kelima saham ini. Nah yang pertama tentu aja kita bahas adalah BRIS dulu guys, ya Bang Sariah Indonesia. Nah BRIS ini, apa namanya, lagi morek issue. Kemarin sebenarnya BRIS ini sempat nyentuh ke 14.410 guys. Nah, konyolnya saya nggak ambil. Nah kalau misalnya teman-teman, apa namanya, dapat BRIS lagi di 1.510 ya, 1.410 gitu ya. 1.410, 1.400 lah. Dapat BRIS di bawah 1.400, ambil aja. Saya kira sih masih aman. Tapi kalau bagi teman-teman yang istilahnya itu mau nunggu, rack issue-nya itu kayak gimana, Mas Bro ya nunggu dulu. Karena kalau kita lihat di sini, BRIS itu mau rack issue ya. Tapi rasionya itu belum ketahuan. Ini ada corporate action, rack issue, ya. Masih 0-0. Setiap 0 saham lama, mendapat memiliki 0 HMTT. Dan dia kumnya itu tanggal 22 November. Jadi masih agak lama. Kemungkinan nanti muncul di sekuritas, di RTI atau sekuritas-sekuritas. Itu mungkin ya sebulan sebelum kum lah. Mungkin pertengahan Oktober lah. Baru nanti jelas berapa rasio rack issue dari BRIS. Harga tembusnya berapa, terus rasio lama dan barunya berapa. Nanti kalau udah itu, keluar baru kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau saat ini sih mendingan ya bener WNS dulu. Tapi kalau misalnya dapet harga di bawah 1.400 ya harusnya sih menarik kan seperti itu. Nah, kalau ini kita lihat ya. Teman ini udah minus 9% di BRIS. Berarti AVG-nya maybe ya di sekitar harga 1.600 lah ya. Sekitar 1.600an. Nggak masalah guys. Nggak masalah. Ini ikut aja RI-nya nanti. Ikut aja RI-nya, terus tebus rack issue-nya. Ini untuk BRIS ini, saya kira nanti setelah rack issue, sahamnya akan terbang. Akan naik setelah rack issue. Kenapa? Karena dia rack issue-nya buat, kalau yang saya baca berita, rack issue-nya itu buat akuisisi BTN Syariah. Jadi istilahnya ini mirip banget kayak waktu itu si BBRI rack issue. Nah, BBRI rack issue itu tahun kemarin guys. Nah, waktu itu BBRI rack issue di sini yes. Nah, ini rack issue rame banget ya. Waktu itu sempat nyentuh ke harga tebusnya di Rp3.500. Nah, ini turun ya. Tapi abis itu selesai itu naik. Dan tujuan rack issue dari BBRI itu adalah mengakuisisi penggadaian. Dan NPM guys, penggadaian. Jadi istilahnya setelah rack issue, dananya dapet langsung buat mengakuisisi penggadaian. Langsung setelah itu laporan keuangannya ada penggadaian di dalamnya, yang profitnya juga tebel. Akhirnya saham BBRI turun lagi. Eh, sorry. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Setelah rack issue selesai langsung terbang. Rp3.500 sampai ke harga Rp4.400 ya dalam waktu singkat. Jadi teman-teman yang ikut rack issue di BBRI itu langsung jadi cuan luber-luber. Nah, ini juga sepertinya akan terjadi di Breeze. Nah, akan terjadi di Breeze karena penggunaan dana rack issue-nya itu mirip. Buat mengakuisisi perusahaan yang lain, yang gede, yang bagus. Terus jadi positif seperti itu rack issue-nya. Nggak kaleng-kaleng kayak saham-saham gorengan rack issue-nya gitu. Nah, jadi hold aja. Nanti ikut rack issue-nya. Kalau misalnya nanti rack issue-nya itu jauh di bawah harga pasar ya, kemungkinan memang Breeze akan nanti ke harga teoritis kan akan turun. Tapi habis itu akan naik. Jadi kalau menurut saya, ikut tetap harus rack issue-nya nanti. Dan untuk kalau mau kapan FVG.nya, nunggu sampai rasionya muncul. Nanti kalau rasionya muncul, mungkin saya akan update bikin video khusus tentang Breeze. Berarti ini hold dulu aja. Nggak usah action apa-apa dulu. Sampai istilahnya itu rack issue-nya itu jelas berapa rasionya dan berapa tebus-nya. Oke, selanjutnya adalah ISSP. Minusnya udah 20%. Nah, ISSP ini memang jatuh ya kemarin harganya. Disco nih guys. Jatuh nih guys harganya. Dan apakah masih turun? Ya nggak tahu. Kita lihat di harga 260-264. Kalau sekitar di 260-an itu ketahan bikin seperti ini guys. Mas Bro ada di sini. Nah, kalau misalnya bentuk doji-doji, nggak gerak, antang beberapa hari atau seminggu. Nah, Mas Bro bisa averaging down nanti di situ. Nah, ini averaging down aja. Ini fundamentalnya bagus. Kita ada di sini ya. Kita lihatin dulu. Kalau Breeze tadi nggak usah dijelasin. Ya udah, paham semua. Kalau ISSP ini salah satu yang fundamentalnya terbaik guys. Ya, kalau saya bagus banget fundamentalnya. PBV-nya masih 0,5. Masih murah. Terus untuk profitnya ya memang agak sedikit penurunan. Tapi ya, standar naik dia. Always naik sih. Kalau dalam grafiknya itu naik lah. Profit seperti itu. Equity-nya juga naik. Rowenya juga sekitar 4-5%. Ini bagus guys. Dan dia rutin bagi dividen loh. Jadi nggak masalah. Nyangkut di ISSP mah. Tinggal tidur. Dapat dividen. Sekitar 3% kalau nggak salah yieldnya ya. Saya juga ikut waktu itu soalnya. Dapat dividen ISSP. Nah, ini tunggu dulu. Bagi teman-teman yang istilahnya itu belum punya ISSP. Tunggu dulu di sekitar 260-an. Kalau dia sideways gitu ya. Nah, itu baru Mas Bro mulai cicil. Tapi kalau masih merah-merah ya. Ya, kita tunggu aja di sekitar harga 220-230 lah. Di antara itu ya. Kalau misalnya dibawa turun lagi. Karena dia ada support di sini guys. Tapi kayaknya kalau nyampe ke sini ya. Ke sekitar 222. Itu nanti PBV-nya jadi 0,4 atau 0,3. Jadi sangat murah kalau udah ke sini. Kayaknya sih susah ya. Kalau mau ke harga 22 lagi. Mungkin ya di harga sekitar 260. Dia akan mantul ke atas. Jadi di apa namanya. Kalau kita lihat di sini guys. Di bulan Oktober itu naik ya. Tahun lalu kita lihat. Nah, Oktober naik ya. Oktober naik. Apakah ini juga akan sama? Ya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di stories-nya. Ya harusnya sih turun terus dia mau naik. Turun dia mau naik. Karena fundamentalnya juga bagus. Kita lihat tuh ISSB. ISSB. Siapa yang ngebuang kemarin ya? Biar tahu kita. Yang ngebuang barang kemarin itu adalah... Si YP guys. YP ngebuang barang guys. Ya mungkin cut loss sih si YP guys. Kayaknya si YP yang ngambilnya di sini nih ya. Terus dia cut loss gitu. Dia nggak tahu alasannya kenapa. Padahal fundamentalnya bagus. Dan masih berpotensi sangat besar. Jadi temen... Kalau yang temen-temen ini ya sorry. Kalau yang temen-temen yang punya Porto ini. Kalau saya sih saran nambah muatan. Harus FEG down. Nambah muatan. Nggak usah takut. Ini tunggu aja di 264. Kalau setway beli. Kalau turun ke 222 baru. Dia tambah muatannya. Tambah muatan separuh lagi lah ya. 5 jutaan lagi gitu ya. Biar nanti AVG-nya turun. Di bawah 10% kalau bisa. Nah nanti... Apa namanya. Saat sahamnya naik bisa cuan seperti itu. Kalau menurut saya sih targetnya akan di atas ke 300. 312 lagi akan naik lagi. Untuk ISSB nanti di masa akan datang. Mungkin akhir tahun ini. Beritu guys. Oke. Terus selanjutnya adalah... Metrodata. Kita lihat ya. Nah metrodata ini adalah saham teknologi. Dan dia memang dapet sentimen negatif. Dari apa namanya. Dolar ya. Dari dolar. Jadi kalau teman-teman ya. Kalau teman-teman itu. Apa namanya. Ngelihat harga dolar ya. Dolar terhadap rupiah. Kalau rupiahnya melemah terus. Naik terus gitu harganya. Berarti melemah terhadap dolar gitu ya. Mendingan istilahnya itu. Dihindari dulu saham-saham teknologi. Nah karena mereka itu. Kebanyakan hutangnya pakai dolar. Kalau hutangnya pakai dolar. Kan otomatis kalau rupiahnya melemah. Bebannya jadi naik. Gimana ya. Saya jelasinnya. Hutangnya jadi tambah gede gitu loh. Selisih kurs. Nah seperti itu. Hindari saham-saham teknologi. Kebanyakan saham teknologi itu. Karena dia itu. Istilahnya itu dari hutang lah. Dia. Apa namanya. Usahanya seperti itu. Jadi ustangnya biasanya dolar kan. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Jadi makanya ini yang menyebabkan. Metodata ini sebenarnya mau naik. Cuma dia turun lagi. Karena memang dapat sentimen negatif. Dari melemahnya rupiah. Kita lihat disini untuk MTDL. Yang kemarin. Siapa yang ngebuang. Yang ngebuang. Tapi BK masuknya. BK udah. Ini berarti udah diskon. Seperti dia masuknya. Tapi jangan salah. Ini metodata ini sama kayak si ISSP. Masa depannya sangat cerah guys. Memang fundamentalnya sekarang sih. Udah 1,72. Tapi ini berpotensi kedua. Atau tiga kali PBV. Kalau menurut saya guys. Equity naik. Dan profitnya juga konsisten naik. Dan rowenya juga lumayan gede. Dibanding teknologi yang lain. Jadi kalau menurut saya mas bro. Kalau ditanya nih ya. Apa perusahaan teknologi di bursa kita. Yang terbaik menurut pacar Deli gitu. Saya jawab metodata. Saya jawab metodata. Jadi kalau teman-teman. Teman yang punya porto ini. Minus 17%. Nambah lah. Nambah muatan. Kalau punya duit ya. Nambah. Beli aja lagi. Nanti harusnya. Perusahaan teknologi akan segera manggung. Mungkin tahun depan. Atau tahun 2024. Kenapa lah. Akan. Gini loh. Waktu tahun 2020 kemarin. Akhir tahun 2020. Itu perusahaan-perusahaan teknologi itu. Pada melejit harganya. PTSN. Di situ ada multipolar. Ya. Waktu itu kan naiknya gila-gilaan ya. Waktu sekitar. Akhir tahun 2020. Nah. Kalau menurut saya mas bro. Perusahaan teknologi juga akan melakukan yang sama nanti. Ya. Di sekitar mungkin 2023. Atau 2024. Itu akan terjadi namanya. Boom teknologi lagi. Boom teknologi. Ini pasti akan terjadi. Karena namanya teknologi kan masa depan. Dan mungkin sekarang lagi. Orang lagi berkutat pada energi. Ya. Orang lagi berkutat pada energi. Untuk saat ini. Jadi orangnya pada merebut. Sorry. Berebut. Sam-sam energi. Karena krisis energi. Nanti kalau udah selesai krisis energi. Dan mungkin aja. Nanti peru. Negara-negara yang maju itu. Menemukan energi yang baru. Jadi ya. Terbaharukan. Mungkin tenaga angin. Tenaga surya. Seperti itu. Nggak memerlukan minyak. Atau. Batu bara lagi. Nah itu saatnya. Istilahnya itu. Teknologi akan menggantikan. Manggung guys. Sam-sam teknologi akan manggung. Jadi sam-sam teknologi itu. Sama sedepan guys. Jadi metodata fundamentalnya bagus. Mas bro bisa hold aja nanti. Sampai beberapa tahun yang akan datang. Ya. Seperti itu untuk metodata. Dan kalau setiap dia turun. Ya. AVG aja. Enaknya AVG metodata ya. Yang disini guys. Di 560 gitu ya. 565. Nah diantara ini. Nah kalau jebol lagi. Ya mungkin nyentuh ke harga 500 ya. Tapi kayaknya kalau 500 itu udah mentok. Untuk metodata. Jadi istilahnya buat DCA bisa. Turun beli. Turun beli. Turun beli. Ya. Hold aja. Metodata. Kalau perlu ini harus tambah muatan nanti kalau. 6500 loh. Mantap sekali. Itu murah banget untuk metodata guys. Masih bisa di hold. Terus selanjutnya adalah Sido. Nah Sido muncul disini. Rontok ya. Nah. Alasan Sido muncul rontok. Ini ya. Ini kan rontok kalau kayak gini nih. Bukan turun nih nih. Kalau Sam turun tuh ya. Ya turunnya melandai turun. Ini rontok nih langsung. Nah ini namanya Sam rontok. Kenapa Sido rontok. Karena profitnya turun. Tipikal perusahaan mature. Perusahaan mature itu apa maksudnya? Perusahaan mature itu ciri-cirinya adalah. Yang membagikan dividend atau DPRnya itu 100%. Itu udah mature. Jadi istilahnya dia udah gak ada ruang tumbuh lagi. Managementnya udah mentok. Jadi setiap untung dibagikan ke dividend. Setiap untung dibagikan ke dividend. Jadi gak buat ekspansi. Jadi kalau perusahaan yang masih bisa tumbuh. Itu rata-rata dia membagi dividendnya kurang dari 50% DPR. Jadi profitnya itu 50% disimpen. Buat ekspansi. Tapi kalau Sido beda. Dia udah keuntungan 100% dibagikan semua ke dividend. Makan dividendnya gede. Seperti itu. Tapi kerugian perusahaan seperti itu. Itu udah gak tumbuh lagi. Equity-nya gak tumbuh. Gak buat pabrik baru. Gak ekspansi. Jadi udah mentok seperti itu. Nah. Terus alasannya kenapa Sido rontok? Ya karena profitnya turun. Yang diandelin dari Sido itu bukan growth lagi. Udah bukan growth perusahaannya lagi. Tapi dividendnya. Dividend dari mana? Dari profit. Kalau profitnya turun berarti dividendnya turun. Kalau dividendnya turun. Investor malas. Akhirnya dia jualan. Seperti itu. Itu yang menyebabkan Sido ini turun. Dan ini temen-temen. Ini udah minus 10%. Kita lihat di sini. Mungkin beli di sini ya. Mungkin beli di 800. Seperti itu. Ya. Kalau Sido ini gak tahu. Makanya kalau temen-temen mau beli Sido. Sido. Ini kalau. Ini ya. Ini ya. Mas Bro disini. 3 months. Eh. Kalau 3 months. Every quarter sebenarnya. Kalau Mas Bro mau lihat Sido. Mas Bro pantau laporan keuangannya. Kalau mau beli Sido. Pantau laporan keuangannya. Kalau profitnya naik. Mas Bro langsung AVG. Misalnya. Lihat nanti. Q3. Ini AVG nya kapan Sido ya. Q3 nanti lihat. Kalau quarter 3 nya bagus. Profitnya naik. AVG lah. Langsung. Dia pasti akan langsung naik lagi. Karena. Kalau. Profitnya naik. Otomatis. Investor pada berharap. Dividenya naik lagi. Jadi istilahnya. Sahamnya juga akan naik. Tapi kalau turun. Ya jangan AVG dulu. Nanti akan jeblos. Terus. Kayak HMSP ya dulu ya. Unilever seperti itu. Jadi ya. Ya. Wait NC dulu. Sampai. Profitnya itu membaik untuk Sido. Karena kalau kita lihat dari valuasi. Sido juga udah termasuk premium ya. Harganya udah mahal. BBV nya udah 6 kali guys. Udah mahal. Jadi. Dah profit. Nunggu profit dulu. Naik baru masuk. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya adalah. Woods. Nah. Woods ini juga bagus. Fundamentalnya guys. Nah. Woods ini adalah perusahaan Mabel. Ya. Tapi dia itu pangsa pasarnya di Eropa. Ya. Mabelnya di Indonesia. Cuman. Pangsa pasarnya itu dia ekspor ke Eropa. Jadi. Kualitas Wood. Itu. Mabelnya itu bagus. Premium. Seperti itu. Premium atau pertama. Nah kalau kita lihat disini. Masih posisinya masih downtrend ya. Untuk si Woods. Dan disini sepertinya udah mentok disupport. Sepertinya. Tapi yang namanya juga saham. Kita gak tau ya. Ini support disini. Support. Disini support juga. Disini support. Nah kalau misalnya mau beli Woods ya. Bagi teman-teman yang mau scalping seperti itu. Dia ada. Sesis di 500 ya. Kalau 500 nya jebol ya. Mas Bro bisa CL dulu ya. Takutnya dia. Jeblos lagi. Tapi kalau mau invest sih. Bisa ya. Invest itu bisa. Wood ini fundamentalnya bagus. Kita lihat ya Wood. PBV nya masih 0, Jadi masih di bawah 1. Terus untuk profit nya naik. Untuk equity naik. Rowenya juga gede. 7% guys. Untuk pairnya kita lihat disini 10 kali. Jadi fundamentalnya bagus banget. Si Wood ini. Tapi dia gak rame guys. Sahamnya guys. Kurang istilahnya itu. Gerakannya kurang. Jarang dibeli orang gitu ya. Jarang dimasukin bandar gitu. Jadi gak terlalu volatile gitu. Jadi agak sepi lah. Wood ini. Tapi kalau masalah buat invest. Ya ini udah bagus guys. Pairnya juga bagus. Ya 10 kali. Terus untuk rowenya juga. 7%. Ya juga bagus. Terus untuk profit nya juga naik. Bagus fundamentalnya. Cuman dia masih downtrend aja. Gitu ya. Ya bisa sih. Kalau sekarang spek buy bisa. Mas perut teman-teman beli. Gitu untuk targetnya di 530-550 gitu ya. Ya bisa gitu ya. Karena dia sepertinya udah mentok sideways disini. Nah tapi kalau turun di bawah 500. Mendingan cut loss dulu. Seperti itu guys. Nah kalau yang udah punya ini ya. Temen ini ya. Ya. Gimana ya. Gak ada trigger sih. Untuk wood ini. Belum ada trigger apa gitu ya. Belum ada dan. Kayaknya waktu itu memang trigger dari wood ini. Waktu disini tuh. Nih ya. Waktu disini kan dia rontok ya. Karena gak boleh export seperti itu. Terus di sekitar. Akhir tahun 2020. Ya awal tahun 2021. Export mulai dibuka gitu ya. Dan dia bisa naik lagi. Dan sekarang udah triggernya udah habis. Ya mungkin triggernya kalau. Mungkin kalau wood ini di laporan keuangannya. Nanti kalau laporan keuangannya. Quarter 3 nya. Membaik lagi. Naik lagi gitu ya. Ini kan naik terus. Tapi naik lagi. Sahamnya mungkin naik lagi guys. Target ke 700. Ya tunggu aja. Kalau ini kan niatnya invest ya. Lihatin laporan keuangannya guys. Laporan keuangannya lihat dulu nanti. Kalau bagus baru FAG down. Seperti sih. Kalau menurut saya. Kalau mau FAG down by support ya. Di sini. Di 500. Bisa di FAG down disitu. Oke. Mungkin itu aja yang masih di kecil. Untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.